Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Welcome back to channel teknologi dan sastra Pada kesempatan kali ini Saya kembali hadir Untuk berbagi informasi Dengan teman-teman semua Masih dalam seputaran Fitur-fitur di GB Whatsapp part 2 Bagi teman-teman yang belum putar Video saya sebelumnya Part 1 Alangkah baiknya teman-teman Silahkan putar dulu video saya sebelumnya Baru nonton video yang part 2 ini Agar bersusun Part 1 ke part 2 Dan saya sudah menyediakan link Youtube nya di deskripsi video ini Oke Tanpa berubah sebasis lagi Kita langsung aja menuju ke videonya Namun sebelum itu Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini Dan share juga ke media sosial teman-teman semua ya Agar semakin banyak orang yang mengetahuinya Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang Sudah support channel ini dan selalu mendukung channel ini ya Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Oke next Check it out Fitur ke 6 Langsung aja kita bahas fitur ke 6 ya Karena di video sebelumnya Saya udah membahas dari fitur pertama hingga ke 5 Jadi di video kali ini kita langsung aja bahas ke fitur yang ke 6 Oke teman-teman langsung aja buka whatsapp nya Setelah whatsapp terbuka Whatsapp GB ya Setelah terbuka whatsapp GB nya Kita klik Titik 3 di pojok kanan atas Nah ini Kita klik Lalu kita sub ke kanan Disini ada forward morphs atau GB settings Kita klik Jika ada keterangan seperti ini Kita close aja Setelah di close kita cari menu umum Nah ini ada menu umum Kita klik Lalu kita sub ke kiri Disini ada pengaturan Lalu kita klik Setelah pengaturan terbuka Kita sub ke kanan Nah fitur apakah ini Ini adalah fitur untuk berbagi ya Jadi yang biasanya teman-teman Kalau berbagi itu cukup 5 chat ya Nggak bisa lebih Jadi misalnya teman-teman punya 10 group Dan teman-teman ingin berbagi Itu harus 2 kali ngirim ya Jadi 5 group 5 group Nggak bisa sekaligus ya teman-teman Jika fitur ini aktif Nah itu akan Bisa lebih dari 5 Mengirimnya ya teman-teman Berbaginya bisa lebih dari 5 Jadi ketika teman-teman ingin berbagi Dan Ingin langsung ke 10 group itu Sekali ngirim Bisa langsung ngirim ke 10 group itu Teman-teman tinggal aktifkan aja fitur ini ya Ini kan defaultnya mati nih Kita hidupkan Nah dia otomatis Kalau teman-teman berbagi Bisa lebih dari 5 chat Jadi ketika teman-teman Mengirim misalnya video Bisa langsung mengirim ke 10 group ya Dalam 1 kali pengiriman Oke seperti itu Next fitur selanjutnya Fitur ke 7 Di fitur ke 7 ini Di GB Whatsapp Ada fitur yang namanya Hapus baca selengkapnya ya Jadi Baca selengkapnya itu Bisa kita hilangkan Itu biasanya kita Menemukan baca selengkapnya itu Ketika membaca artikel ya Yang panjang Contohnya seperti ini Nah disini ada baca selengkapnya Masih ada ya Gimana cara menghilangkannya Kita langsung aja Masuk ke opsi lainnya Kita masuk ke forward morse Atau GB setting Kita close lagi Lalu kita cari Layar percakapan Kita buka Setelah layar percakapan terbuka Kita sub kanan Kembali layar belah aksi Gelembung dan kutu Disini ada gelembung dan kutu Kita klik Lalu kita scroll ke atas ya Menu paling bawah Nah disini ada Hapus baca selengkapnya Disini defaultnya mati ya Kita aktifkan aja Nah ini otomatis Nah ini otomatis Baca selengkapnya udah hilang ya Udah gak ada Coba kita buktikan Kita kembali lagi Nah sudah tidak ada baca selengkapnya ya Jadi dia akan Membaca dari awal hingga akhir Tanpa ada yang Menghalanginya ya Oke next Fitur selanjutnya Fitur ke delapan Oke Di ponsel kita kan Ada mode pesawat ya Nah ini Mode pesawat non aktif Jika mode pesawat ini Kita aktifkan Otomatis Keseluruhan Aplikasi terhenti ya Hampir keseluruhan Dan Jaringan pun terhenti Nah Ternyata Di GBWhatsApp pun Ada fitur mode pesawatnya loh Yang mana sih Tombol Mode pesawatnya Oke Kita langsung masuk ke WhatsApp Tombolnya yaitu Nah G2 ini teman-teman G2 ini adalah Tombol mode pesawat Nah bedanya Dengan mode pesawat Yang ada di ponsel kita Jika mode pesawat Yang ada di ponsel kita aktif Itu hampir keseluruhan mati ya Aplikasi seperti Youtube Twitter Instagram Telegram Bahkan WhatsApp sekalipun Itu akan terhenti ya Nah Tetapi Dengan mode pesawat WhatsApp ini Itu hanya WhatsAppnya saya Yang terhenti Jadi Ketika mode pesawat WhatsApp ini aktif Otomatis GBWhatsApp kita Tidak akan menerima Notifikasi pesan Atau panggilan Tidak akan ada yang masuk ya Cara mengaktifkannya Tinggal kita ketuk G2 ini Kita sub kiri Mengaktifkan Ada mengaktifkan Kita klik Nah ini udah aktif ya Mode pesawatnya Dan otomatis WhatsApp akan berhenti Menerima pesan Atau panggilan Nah ini akan Sangat berguna Sekali Untuk teman-teman Yang Suka main game Online Atau Nonton film ya Pasti kalau sedang asik Main game Atau nonton film kan Kalau ada notifikasi Apalagi panggilan dari WhatsApp Kan terganggu gitu Merasa Gimana gitu kan Ya enak rasanya ya Biar Tidak terganggu Tidak terhambat Teman-teman Bermain gamenya Teman-teman bisa aktifkan Mode pesawat ini Agar WhatsAppnya mati Untuk sementara Dan ketika teman-teman Ingin menghidupkannya kembali Tinggal di klik Satu kali lagi ya Gift 2 nya Seperti itu Teman-teman Oke next Fitur ke sembilan Di fitur ke sembilan Ini adalah fitur Untuk mengubah tema Ya teman-teman Nah Cara mengubah temanya Ini adalah melalui Gift 2 ini Gift 2 nya Disini ada 2 ya teman-teman Ini gift 2 yang pertama Dan yang kedua ini Nah ini gift 2 yang kedua Yang pertama itu Yang tadi kita sudah bahas ya Di fitur sebelumnya yaitu Gift 2 mode pesawat Yang pertama ya Nah ini yang gift 2 Yang kedua ini Untuk mengubah tema Caranya itu Kita klik tema Ya apa Gift 2 ini Kita klik Ini kan saya temanya Posisinya terang Saya akan ubah menjadi gelap Nah ini ada aktifkan Mengaktifkan ya Kita klik Nah ini otomatis Temanya Sudah menjadi gelap ya Tema whatsapp saya Dan begitu pun sebaliknya Jika teman-teman ingin Mengubahnya kembali Menjadi putih Sama caranya Seperti tadi ya Dan sebenarnya Ada cara lagi sih Selain melalui Gift 2 ini Kita masuk Opsi lainnya Setelan Terus C tema Wallpaper Terus Masuk ke Tema ya Itu ada tema Tapi kan itu Lumayan panjang ya Langkahnya Nah langkah cepatnya Yaitu melalui Gift 2 ini Teman-teman Oke Next Fitur selanjutnya Fitur ke 10 Di fitur ke 10 ini Adalah fitur Untuk mengambil video Di status ya Teman-teman Biasanya Kalau kita Buka status Dan lihat Video Apa Status teman kita Terus kita suka Nih videonya Misalnya Biasanya kan Kita minta Terus kadang kan Nggak langsung Di respon ya Kadang Beberapa jam Baru dikirim Nah Fitur ini Fungsinya Untuk Mengambil Videonya Ya teman-teman Walaupun Bisa mengambil Tapi alangkah baiknya Jika teman-teman Menyukai salah satu Video status Teman kalian Kalian tetap harus Minta izin dulu ya Seperti apa caranya Oke disini Aku Akan Mengambil Video status Nomor saya Yang satunya ya Nah ini Kita coba putar Statusnya Nah jika kita suka dengan videonya Kita swipe ke kanan Ada div Nah disini ada GIF 2 Kita klik Kita klik GIF 2 Setelah itu Kita subscribe Sekarang lagi Nah disini ada Simpan Ada bagikan Kita klik simpan Nah kita klik ya Nah ini otomatis Videonya Tersimpan di Galeri kita ya Coba kita lihat Di galeri Apakah sudah ada Nah kita buka galeri Nah ini ada Videonya ada di Folder GBWhatsApp Status Sukses ya Video diambil pada Video diambil pada Video diambil pada Hari ini Hari ini Video diambil pada 15 Mei 2021 17 20 10 Coba kita lihat Apakah video ini Atau bukan Oh ternyata Benar teman-teman ya Ada Paling Atas Videonya ya Nah itu adalah Video yang tadi Kita simpan ya Dari status Nomor saya Yang satunya Nah itu teman-teman 10 fitur Yang ada di GBWhatsApp Ya Semoga Apa yang saya Sampaikan Dapat bermanfaat Untuk teman-teman Semua Dan terima kasih Yang sudah menyimak Video saya Dari awal Hingga akhir Sampai jumpa Di video selanjutnya Oke teman-teman Semua Terima kasih Yang sudah menyimak Video saya Sampai selesai Dan semoga Video ini Bermanfaat ya Teman-teman Dukung terus Channel ini Supaya semakin Berkembang Dengan cara Klik tombol like Comment And subscribe Lalu Jangan lupa juga ya Untuk aktifkan Tombol lonceng notifikasinya Nantikan terus Video terbaru Saya Bye Bye